Oke, disini kita buka dulu Sebelum lanjut ke video lanjutnya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Atobi Pada kesempatan hari ini Kita akan memberikan tutorial Secara Membuang Angin palsu Yang ada di Akram Depan build Tahun 2011 Oke, disini kita buka dulu Sebelum lanjutkan Ke video lanjutnya Saya ucapkan Selamat berjumpa lagi Dengan alam topik Dan jangan lupa Like Comment And subscribe ya Ya, subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke Cara Membuang Angin palsu Yang ada di Akram depan Bit Tahun baru bit plus ini Caranya seperti ini ya Kita buka dulu Bawa dilinya Terus capramnya Oke ya Perhatikan dia masih ada Busannya ya Atau ada Ada gelembungnya Kita isi dulu Atau ada gelembungnya Atau ada gelembungnya Pendala dari angin palsu ini Maka Ke motor Atau ke rem depan Motor ini Ada tidak adanya ya Remnya suka Ngelos gitu ya Makanya Secara membuang Angin palsu ini Caranya seperti ini ya Oke Angin palsu Sudah tidak ada ya Sudah tidak Bergelembung lagi ya Oke ya Masih ada ya Oke kita tunggu sampai Habis gelembungnya Maka Dipastikan Anginnya udah Habis ya Oke Kalau tidak dibuang Ini akan membahayakan juga ya Karena memang Di saat Rem kita pijir Maka ada Ngelosnya ya Atau Ada Nggak adanya ya Rem depannya ya Oke ya Kayanya Sudah 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 Kelembung lagi Sudah Kita kencangin aja Langsung Oke ya Caranya seperti itu Untuk menghilangkan Angin palsu Yang ada di Takram depan Motorbit Tahun 2011 Caranya seperti itu ya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Untuk kawan-kawan Selamat mencoba Semoga berhasil Selamat berjumpa lagi Dengan video-video saya selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax